hai oke halo semua teman-teman apa kabar di usd GPY ini saya sedang entry-sale apakah alasan saya untuk entry-sale disini nanti akan kita bahas sama-sama kita entry dulu sebelum harga turun oke saya entry sebanyak 6 layar sekarang kita akan bahas kenapa saya entry-sale disini oke sekarang kita masuk ke timeframe 30 disini saya jumpai yang namanya berisenggalping dimana harga sudah pun retest sampai ke area ini setelah ini nanti retest maka harga akan kembali turun dan yang kedua disini terbentuk resisten seiring terbentuknya berisenggalping ini dia membentuk resisten disini maka saya berhentikan untuk resisten ini masih kuat nah sekarang kita lihat ke sebelah kiri disini juga ada level resisten yang masih juga kuat kita lihat disini terbentuk resisten ini karena ada resisten disana yang tidak berhasil di breakout terbentuk maka disini yang namanya berisenggalping dan sekarang harga sudah retest ke area beris tersebut oke maka dipastikan harga akan kembali mengalami penurunan oke yang berikutnya saya menggunakan RSI untuk melihat area overbought dan oversold nya nah disini kita lihat di M5 harga sudah sampai ke area overbought maka disini kita perhatikan juga ke area history sebelumnya ketika harga sampai di area overbought maka dia akan kembali melakukan penurunan karena harga sudah sampai di titik jenuh buy teman-teman oke yang berikutnya juga saya gunakan yang namanya indikator AO kita masuk ke time frame daily kita lihat disini di AO membentuk penurunan sedangkan di trend membentuk yang namanya higher hike atau kenaikan teman-teman kita lihat nah disini dia belum terlalu tinggi teman-teman disini lebih rendah disini melakukan kenaikan tetapi di AO dia melakukan penurunan nah ini adalah salah satu ciri-ciri yang akan terjadinya penurunan teman-teman oke itulah alasan saya dan setup saya kenapa saya entry sell disini sekarang kita langsung masuk aja ke area take profit dan stop loss jadi untuk area stop loss saya akan pasang di atas daripada resisten ini untuk area take profit saya ambil perbandingan 1 banding 1 sebanyak 18 pips tepat di area demand ini 18 pips teman-teman oke ini saya untuk bermain scalping aja saya ambil 1 banding 1 untuk TP dan SL nya langsung aja kita gas teman-teman oke selesai kita entry SL dan TP disini kita tinggal menunggu saja teman-teman untuk setup ini saya pastikan akan profit nanti akan kita cek hasilnya sama-sama oke kita cek disini teman-teman tadinya harga sudah sempat mengalami kenaikan dia naik sampai disini lalu reject dari area resisten tersebut dia turun sampai sejauh ini teman-teman tidak mengenai take profit dan kembali naik lalu sekarang menuju penurunan nah artinya disini untuk setup ini masih bisa kita gunakan maka kita masih bisa untuk hold semua posisi ini oke nanti kita akan cek kembali hasilnya oke disini kita lihat untuk hasil entry kita jadi sudah profit teman-teman sebenarnya sudah cukup lama untuk kita cek tetapi karena saya lagi sibuk teman-teman dan ini baru ada waktu disini kita lihat sudah profit untuk semua layer totalnya 41,34 teman-teman oke jadi sesuai analisa ketika candlestick beris yang galping ini muncul maka dipastikan harga akan tetap turun teman-teman jadi sesimpel itulah untuk setup ini teman-teman ini sangat mudah dipahami semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini salam profit dari saya selamat menikmati